Walaub si babi anak, belum keluar dari penjara, sudah muncul hati petina Bosok! 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 Biar pun ajar guna Biar pun ajar guna Biar pun ajar Biar pun ajar Biar pun ajar Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Submawati si biadab Submawati si dami betina Submawati si bacian Dia telah melecehkan cadar dan azan Saudara-saudara Di dalam puisinya Dia berkata di hadapan seluruh manusia Apa kata dia? Aku tidak tahu syarat-syarat Biar submawati Hei goblok Kalau engkau tidak tahu syarat-syarat islam Maka lebih baik Assalamuala Assalamuala Wahai submawati Engkau mengatur sebagai ibu Indonesia Tetapi Engkau tidak tahu ibu yang telah melahirkan Indonesia Wahai submawati Ibu yang melahirkan Indonesia Siapa ibu yang telah melahirkan Indonesia Saudara-saudara Penyonglor Indonesia lahir Dari rahim islam Allah Ibu yang telah berbeda Dengan kakaknya si Mabante itu Megawati pernah berbicara Apa kata Megawati Kata Megawati Ini Indonesia bukan negara islam Hei Megawati Memang Indonesia bukan negara islam Tapi ingat Islam dan Indonesia Tidak akan pernah bisa dipisah Kenapa? Kenapa Allah? Kalau bukan negara islam Tidak akan berbicara negara Indonesia Allah Allah Sesukmawati diajak Dia berkata Aku tidak tahu syarat islam Yang aku tahu Adalah sari konde Ibu Indonesia Lebih indah dari cadar Saya tanya kurang ajar tidak? Kurang ajar Daktina Perang-perang Lapa pajangan Lapa pajangan Saudara-saudara Islam datang Islam ada Tanpa merubah budaya Yang tidak bertentangan dengannya Bagi pemeluk-pemeluk islam Syariat datang Tanpa merubah adat Yang tidak bertentangan dengannya Bagi pemeluk-pemeluknya Jadi Ibu Subwarati Dia membinturkan antara islam dan budaya Dia membinturkan antara syariat dan adat Yang perlu anda ketahui Wahyu Subwarati Bahwasanya cadar Bahwasanya hijab Bukanlah sekedar kain pembumpus wajah Bukanlah sekedar kain pembumpus rambut Bukanlah sekedar kain pembumpus kulit Tetapi hijab dan cadar Itu adalah lambang kehormatan Wanita islam Itu adalah lambang Ketaatan seorang wanita Dimana penciptanya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Wahyu Wahyu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk merubah itu semua Jadi saudara-saudara Yang namanya cadar Datangnya bukan dari budaya Arab Tetapi cadar adalah syariat dari Muhammad SAW Kami punya wanita wanita Wanita-wanita kami Mereka semua bagaikan burung gagak Kamu tahu burung gagak? Burung gagak dari ujung paru sampai ujung buku Semuanya hitam Wanita-wanita kami Mereka berpakaian hitam-hitam Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tidak ada satupun anggota tubuh yang terlihat Sehingga mereka bagikan burung gagak Itu datangnya bukan dari Arab Mereka itu cadar Datangnya dari syariat Makin berat Saudara-saudara memang cadar itu hukumnya ikhtiraf Cadar itu hukumnya bagi pendapat para ulama Dikatakan Cadar sepakat para ulama Bahwa saya berkata Bahwa saya Karena wajah bukan Arab Boleh bercadar Boleh tidak Boleh menuntutnya Boleh juga tidak Kalau masyafi ini Berbeda pendapat Ada yang mengatakan wajib Ada juga yang mengatakan sunnah Saudara-saudara sekalian Yang diberiakan oleh Allah Oleh karena itu saya sampaikan kepada kamu Wahai para wanita Walaika yang bercadar Jangan pernah engkau malu dengan cadarmu Walaupun kau di asingkan Walaupun kau dijaksimaki Walaupun kau duhinah Saudara-saudara sekalian Banyak orang-orang monafik Mereka berkata Biarkan saja wanita Wanita membuka aurat Biarkan saja wanita Pakai rok mini Biarkan saja wanita Pakai BH Itu kebebasan mereka Oh Jadi kalau wanita Buka aurat itu kebebasan Terus wanita pakai cadar Tidak boleh bebas Terus wanita pakai cadar Biarkan masuk kuliah Terus wanita pakai cadar Biarkan masuk universitas Terus wanita pakai cadar Dituduh terus Dituduh mincah Saudara-saudara sekalian Yang diberiakan Maka kami Para santri Santri kami menjawab Daripada pertanyaan Orang-orang monafik Mereka berkata Wanita buka aurat Itu adalah kebebasan Kami Para santri Kami jawab Jikalau Perempuan-perempuan Yang buka aurat Itu adalah kebebasan Mereka Di dalam berbuat Maksiat Maka wanita Wanita kami yang bercadar Itu juga adalah kebebasan Mereka Di dalam berbuat Tahan Allah Ini yang perlu Tetap Mereka Memang Ini yang perlu Ketakui Enak 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 isteri-istri buru-buru bapakkan semua istri-istri mereka adalah wanita-wanita yang bercadar jadi jaga kau pindah mulut saudara-saudara puisi yang pantas bukan sari konde lebih indah dari cadar tetapi sari konde lebih indah dari gigi busuk nasib bawah betul 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 nenek-nenek udah keok bukannya tobat hidup orang-orang segi itu hidup di jilanggar kayak belajar dia korang aja korang aja bukan cuma itu sama saudara bukan cuma kecadar bahkan azar pun berencengkan oleh dia apa kata dia aku tak mau siapa yang berseram yang aku tahu suara kibir lebih indah berlantunan azam saudara-saudara azan adalah panggilan Allah azan adalah syuruan Allah kepada hamba-hambanya agar kembali kepadanya panggilan Allah kepada hamba-hambanya agar segera menyerahkan jiwa dan raga untuk menyembah mengabdi kepadanya seutupnya saudara-saudara di dalam azan ada lafat akbir ada kalimat Allah Akbar 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 di dalam azan tak dengar lafat syahadatin asyadu Allah asyadu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita umat Islam selama ini tidak pernah mengganggu siapapun betul umat Islam ini kan lah al-umat unumat Islam ini bagaikan lebah idah akalat akalat payibah kalau itu lebah makan, dia makan sesuatu yang baik idah wabah-wabah payibah kalau dia mengeluarkan sesuatu dia akan mengeluarkan sesuatu yang baik wa idah wabahat ala wabisajarah apabila dia hingga pidahan satu tahun itu dahan tidak akan patah dimanapun dia hingga tidak membuat kerusakan itu lebah, saudara-saudara yang keluar sesuatu yang baik yang masuk sesuatu yang baik hingga dimana-mana membawa kebaikan betul? tapi lebah itu jangan coba-coba kamu ganggu itu lebah bahasa sini lebah apa lebah? tawon itu tawon jangan coba kamu ganggu itu tawon kalau kamu colet itu tawon kamu rusak sarang itu tawon sampai keliang lahat kamu akan dikejar oleh itu ayam betul? betul betul kita rahmat betul kita namai betul kita lembut betul tapi kalian usik agama kami kalian usik azam kami kalian usik cabar kami kalian usik syarat kami kami akan alaikum kira dan berang sampai keliang Allah 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 kalau ulamak bila lawan lawan apa diharga? Allah ulamak bilang berang berang-berang lah bajaran berang ya tak kemanda ulamak siang ya tak kemanda ulamak ya sampaikan kepada syukawadi kami umat islam tak kemanda ulamak apabila telah terdengar seruan para ulamak apabila ulamak telah memanggil kami kami umat islam Allah akan kami bertanggungan Allah akan kami pembahkan untuk membela islam di tanah air Allah habib habib berhina syukawadi habib kenapa hina syukawadi habib kenapa nisna syukawadi habib kenapa permalukan syukawadi salam al-salam temerimu saya Baal bin Semid akan saya hina akan saya nisna akan saya permalukan akan saya lawan siapapun yang menisna dan melawan naga nislam Allah siapapun yang hina islam hina dia siapapun yang nisahkan islam kamu nisah dia siapapun yang permalukan islam engkau permalukan dia yang perlu kalian ketahui wahusyukmawati kami para habaib kami para santri kami dilahirkan untuk mati kami dilahirkan untuk menumpahkan darah kami dilahirkan berjuang untuk agama kami dilahirkan untuk mengangkat pedang kami dilahirkan untuk meneteskan darah kami dilahirkan untuk mati syahid bin al-Allah kami dilahirkan untuk menjaga syariah kami dilahirkan untuk membela Al-Quran kami dilahirkan untuk mencari mati dan karena itu kami sampaikan kepada Al-Kau kami dilahirkan ini Indonesia tanah ulama selama kami masih berdiri degak di tanah Indonesia selama kami masih bernafas di tanah Indonesia maka tidak akan pernah kami biarkan para penisagama termasuk syukapun Al-Kau terbual hidup berbas di Falla Allah Allah Allah! Siap penjarakan usul Mahathir. Siap! Siap lawan usul Mahathir. Siap! Siap musyurkan dia dalam penjara. Siap! Siap heilangan nyawa. Siap! Siap berharap. Siap! Siap bela azad. Siap! Siap bela turat. Siap! Siap bela syariat. Siap! Siap bela hijab. Siap bela hijab. Siap! Siap! Allah! Amin! Amin! Terima kasih telah menonton!